Intro Halo semuanya, pada video kali ini saya akan bahas salah satu contoh soal UN Kimia SMA Ini juga bisa keluar di soal SBMPTN atau soal UTBK ya Jadi bagi kalian yang akan menghadapi itu untuk tahun 2020 Kalian harus semangat dan bisa nonton video-video saya yang lain ya Nah disini saya akan bahas mengenai bagaimana cara kita mencari masa dari suatu senyawa yang berada pada reaksi kimia Ya disini sebanyak X gram FAS dengan mRNA-288 direaksikan dengan asam klorida menurut reaksi FAS ditambah dengan 2HCl menjadi FeCl2 tambah H2S Pada akhir reaksi diperoleh 8 liter gas H2S Jika pada keadaan tersebut 1 mol gas H2S bervolume 20 liter Maka nilai X adalah Oke, jadi Pertama-tama untuk mengejarkan soal seperti ini Mungkin kalian agak bingung karena ini soalnya panjang banget Tapi ternyata ini mudah untuk kalian kerjakan ya Nah disini saya akan tuliskan terlebih dahulu reaksinya FAS ditambah dengan 2HCl menjadi FeCl2 plus H2S Yang harus kalian lakukan pertama kalian harus pastikan terlebih dahulu ini reaksinya setara atau tidak Ya, maksud setara ini masa sudah reaksi itu sama dengan masa sebelum reaksi Jadi Fe-nya kiri maupun kanan sama-sama 1S-nya sama-sama 2 dikiri maupun kanan seperti itu contohnya Ya, ini Fe-nya sudah 1 ya dikiri maupun kanan S-nya sudah 1H-nya sudah ada 2 Cl-nya sudah ada 2 ya Berarti ini reaksinya sudah setara Berarti kalau sudah setara Berarti kan kita bisa tuliskan perbandingan koefisiennya Jadi koefisiennya Koefisiennya ada angka di depan ya Jadi kalau tidak ada angka di depannya berarti koefisiennya 1 ya Berarti 1, 2, 1, 1 Ya Nah sekarang Pada akhir reaksi diproleh 8 liter gas H2S Nah ini kan dari pertama diketahui H2S dalam liter Nah karena perbandingan koefisiennya sama dengan perbandingan mol Jadi kita harus ubah H2S ini menjadi bentuk mol Nah biasanya kalau dia dalam bentuk STP kan dalam Dari liter menuju mol itu kita bagi dengan 2, 2, 4 kan Nah tapi karena ini tidak dalam keadaan STP Nah ini ada clue-nya selanjutnya Jika pada keadaan tersebut 1 mol gas H2S bervolumen 20 liter Jadi untuk 1 mol itu dia volumenya 20 liter Kalau 8 liter berapa dia molnya seperti itu ya Jadi mol H2Snya kita tulis dulu Jadi mol saya tulis di bawah sini Jadi mol H2Snya Ini kan diketahui 8 liter ya 8 liter per Itu kan dalam 1 mol itu 20 liter Berarti 20 liter per mol ya Jadi saya bagi dengan 20 liter per mol Ya Ini liter bagi liter kan coret ya Tinggal mol aja 1 dibagi 1 per mol Berarti kan molnya ke atas ya Jadi 8 dibagi 20 itu 0,4 mol Nah jadi disini saya masukin ke H2S di bawah koefisiennya ya Berarti ini 0,4 Nah karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol Berarti kita bisa cari mol yang lain Ya Berarti ini 0,4 juga Ini 0,8 Karena kan 2 kali lipatnya Ya Ini H2S 1 Yang HCl ada 2 Ya Jadi 0,4 menjadi 0,8 Ini 0,4 juga Ya Nah sekarang yang ditanya itu kan FES ya Yang ditanya FES gramnya berapa Nah karena sudah diketahui molnya Menjadi gram Dari mol ke gram itu dikali dengan MRnya Atau kalau dia dalam bentuk atom Itu kali dengan ARnya Jadinya Masa dari FESnya itu X ya X sama dengan 0,4 molnya Ini molnya 0,4 dikali dengan MRnya 88 Ya Jadi bukan hitung Ini mendapat 35,2 gram Ya Jadi kalian ingat Kalau dia mol Di keadaan MRnya Walaupun dia sama Ini mol ya Ini MRnya gak ada satuannya Tetapi satuan hasil masanya itu pasti dalam gram Gak mungkin dia dalam kilogram Walaupun dia dalam satuan internasional Itu untuk masa itu kilogram ya Ya Tapi dia masa untuk yang reaksi kimia selalu dalam bentuk gram Ya Dari mol menuju ke masa itu Masanya dalam bentuk gram Kalau dia pertama yang mili mol Jadi masa Jadi dia miligram seperti itu Ya Jadi jawaban untuk soal ini Itu adalah yang D Sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini Kalau kalian ada yang kurang mengerti Atau ada yang saya ingin tanyakan Kalian bisa komen langsung di kolom komentar Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!